Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahakan saya Sindu Sanjaya dari Prodi Teknik Lingkungan 2020 dengan M1D120034 Alhamdulillahirrobbilalamin Dalam kesempatan kali ini saya bisa melaksanakan tugas pertemuan tujuh berkaitan dengan situs penyebaran agama Islam di daerah masing-masing Mohon maaf sebenarnya saya ucapkan kepada Ibu Irvaryani terlaku dosen pengampu dari Agama Islam II khususnya untuk Prodi Teknik Lingkungan 2020 Dikarenakan saya tidak bisa melaksanakan tugas secara optimal terutama dalam melakukan kunjungan secara langsung di wilayah ataupun wisata dari yang akan saya jelaskan dalam kesempatan kali ini Namun semaksimal mungkin saya mencari sumber kemudian mencari rekam-rekam jejak dari monumen ataupun wisata ini Untuk saya presentasikan dalam kesempatan kali ini sebagai bentuk sejarah adanya penyebaran agama Islam di kota Tebu saya ini Baik untuk itu ada pun yang akan saya bahas dalam kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan monumen makam dari Sultan Taha Saifuddin Jambi Lalu tapi saya tidak akan terlalu berfokus terhadap monumen ataupun makam ini Saya akan berfokus terhadap bagaimana Sultan Taha kemudian melakukan perjuangannya terhadap Islam Dan juga penyebaran Islam di Jambi dan juga perjuangannya bagaimana mempertahankan masyarakat di Jambi Yang pertama adalah dimana sih letak dari makam dari Sultan Taha Saifuddin Jambi Letak dari makam Sultan Taha Saifuddin Jambi saat ini terletak di Muaro Tebu Terutama adalah Tebu Tengah Bisa terlihat di gambar sebelah ini bahwa makam dari Sultan Taha Saifuddin Jambi ini terletak di Tebu Tengah Dan masyarakat sendiri sangat menjaga adanya makam dari pahlawan bagi masyarakat Jambi dan juga masyarakat Indonesia terutama Lalu sebenarnya siapakah Sultan Taha Saifuddin Jambi ini Kemudian dimana makamnya kemudian saya dilahirkan tadi Kemudian pengaruhnya terhadap Islam di kota Jambi Sultan Saifuddin Jambi Sultan Taha Saifuddin Jambi adalah kesultanan terakhir dari Jambi Dimana pada tahun 1816 beliau lahir di Belitung Terutama di Keraton Tanah Putih Jambi Beliau merupakan berasal dari warga bangsawan Namun beliau sangatlah disayangi oleh masyarakat Sifat beliau yang rendah hati kemudian berbau dengan masyarakat Membuatnya sangat dicintai oleh masyarakat Seperti gambar yang terlihat di samping ini adalah bukti bagaimana Sultan Saifuddin Jambi sangat dicintai masyarakatnya Dimana masyarakat selalu mengerumi dirinya ketika beliau hadir di tengah-tengah masyarakat Selain itu Beliau juga merupakan kesultanan terakhir dari Jambi Dan merupakan putra dari Sultan M. Fokhruddin Yang memiliki gelar Sultan Kramat Memiliki gelar Sultan Kramat Namun Raden Ataupun Sultan Saifuddin Jambi ini Memiliki nama asli Adalah Sultan Raden Toha Jaya Diningrat Itu adalah nama aslinya Dan ketika kecil beliau ini dibanggil dengan nama Raden Toha Jaya Diningrat Nah benar sekali Kemudian pada tahun 1855 beliau ini naik menjadi raja Namun beliau ini adalah salah satu-satunya raja yang menentang perjanjian-perjanjian dengan Belanda Itulah yang menyebabkan beliau menjadi salah satu pahlawan dan juga awal mula dari perjuangan beliau dalam membela Islam dan juga membela Indonesia dan tanah Jambi terutama di melawan Belanda Lalu bagaimana perjuangan beliau dalam melaksanakan ataupun melawan Belanda tersebut? Pertama pada tahun 1841 beliau ini diangkat nih sebagai menteri Ya menteri ataupun pangeran ratu dalam istilah keratonan ataupun sistem pemerintahan Jambi pada waktu itu Beliau diangkat sebagai menteri Namun beliau selalu menentang setiap adanya keputusan ataupun perjanjian-perjanjian terlebih terdahulu dari sutran-sutran terdahulu Beliau menentang setiap adanya perjanjian-perjanjian tersebut Salah satunya adalah pada tahun 1833 adanya perjanjian yang mengatakan bahwa Jambi ini menjadi wilayah Ataupun sutran Jambi ini adalah wilayah dari Belanda Yang diberikan oleh Belanda kepada sutran Jambi untuk sementara Itu adalah salah satu perjanjian yang sangat dibenci dan sangat tidak disukai oleh adanya Sultan Syekudin Jambi Beliau semakin memanas ketika beliau juga menjadi seorang raja pada tahun 1855 Dimana hubungan antara kesultanan Jambi dan Belanda ini semakin memanas karena Sultan Taha ini menentang setiap adanya pendidasaan-pendidasaan yang dilakukan oleh Belanda terhadap Jambi Kemudian adanya peperangan ini pun tidak terlakan Karena Sultan Jambi ini sangat membela Islam dan juga membela adanya Jambi secara utuh Pada tahun 1858 terutama pada tanggal 25 September Ini terjadi pertempuran yang cukup sengit Dimana terjadi pertumpahan darah di Mualakumpeh dan juga beberapa daerah di Jambi Namun sutran Jambi ini berhasil menghancurkan benteng yang ada di Jambi bagi Belanda Namun keraton dapat direbut oleh Belanda Sehingga beliau melakukan pemindahan tempat ataupun lokasi dari peperangan utama dari beliau ini sendiri Beliau membentuk suatu wilayah ataupun membentuk markas baru terutama di Mualatambesi Beliau sampai melakukan kabur di Mualatambesi Namun satu hal yang perlu diingat adalah Beliau ini adalah sosok yang sangat taat agama Beliau juga selalu mengingatkan kepada pasukan-pasukannya Untuk selalu beribadah kepada Allah SWT dalam kesempatan apapun Bahkan dalam sebuah jurnal yang saya baca Ataupun artikel yang saya baca Beliau ini sangat menekankan kepada Para pasukan yang untuk selalu tidak meninggalkan sholat Itulah salah satu bentuk penyebaran agama Islam Dari Jutantaha Saibudin Jambi Kemudian Pertumbuhan pun berlanjut berpuluh-puluh tahun Di Mualatungkal Perjalanan dari Pertumbuhan ini sampai ke daerah yang sangat-sangat luas sekali Mulai dari Kemulaian Mualakumpeh Kemudian ke Tembesi Dan juga sampai dengan Kualatungkal Di Kualatungkal ini Sultan Taha Saibudin Jambi ini Sultan Taha Saibudin Jambi Juga melakukan pembelian Senjata terhadap Inggris Di sungai-sungai Ataupun di daerah pesisir dari Sungai Batang Hai Seperti yang terlihat pada gambar di sebelah ini Adalah Salah satu bentuk contoh Ataupun bagaimana Beliau melakukan transaksi Dengan para Anggota-anggota dari Inggris Untuk melakukan pembelian senjata Untuk melakukan perlawanan terhadap Penindasan yang dilakukan oleh Belanda Namun Belanda tidak Diam dalam menanggap Tetapi serangan yang digajarkan oleh Sultan Taha Saibudin Jambi ini Di bawah Sultan Taha Saibudin Jambi Pasukan Belanda juga melakukan penyerangan Terhadap Sultan Taha Saibudin Jambi Dan juga pasukannya Bahkan Militer dari Belanda ini Sampai mendatangkan pasukan Dari Manggelang Jismarang Dan juga Palembang Untuk menyerang Balik dari Pasukan Sultan Taha Saibudin Jambi ini Alhasil Pada Tahun 1885 ini Terjadi serangan Di Sabak Kemudian 1855 Ada Bawang 18 Kemudian pada tahun 1858 ini Terjadi serangan yang sangat Sengit sekali Kemudian pada tahun 1991 ini Belanda berhasil Mengukul Mundur secara utuh Pasukan dari Sultan Saibudin Jambi Yang merupakan serangan yang sangat Fatal bagi Kesultanan Saibudin Jambi Dalam serangan ini Sebagian besar Dari pasukan Sultan Taha Saibudin Jambi ini Melakukan mundur Mereka melakukan mundur Sampai ke hutan-hutan Namun Kejahatan Dan juga kekejian Dari Serangan-serangan Dari Sultan Saibudin Serangan dari Belanda ini Terus dikencarkan Sampai ke Badalaman Hingga pada tahun 1904 Seluruh pasukan Dari Sultan Saibudin Jambi ini Tertangkap Dan ditembak mati Oleh para Pasukan Belanda Termasuk Juga Adanya Sultan Saibudin Jambi Disitu Yang wafat Pada usia 88 tahun Atau tepatnya Tahun 1904 Itulah sejarah sedikit singkat Berkaitan dengan Siapa sih Sultan Saibudin Jambi Yang merupakan Anak Ataupun Bangsawan Dari Negeri Jambi Yang sangat Disegani oleh Masyarakatnya Dan juga Memiliki Perjuangan Yang luar biasa Bagi Islam Dan juga Tanah Jambi ini Lalu Bagaimana sih Sebenarnya Bentuk Perjuangan Islamnya sendiri Bentuk Perjuangan Islamnya sendiri Besit Tidak Pada gambar 11 ayat Ini adalah Hal itu Gambar Lama Sekali Yang sangat Bersejarah Gambar ini Menunjukkan Bahwa Betapa Sangat Disayanginya Sultan Saibudin Jambi Oleh Masyarakat Ketika Beliau ini Berada di Tengah-tengah Masyarakat Beliau Selalu Melingatkan Bagaimana Beribadah Kepada Allah Sebenarnya Dalam Kesempatan Dalam Berperang Beliau Selalu Mengingatkan Kepada Pasukannya Untuk Tidak Meninggalkan Sholat Sekali lagi Ini adalah Salah satu Bentuk Separatasasti Ataupun Monumen Yang Ditetapkan Oleh Kabupaten Jambi Sendiri Kabupaten Tabur Sendiri Provinsi Jambi Untuk Menghormati Perjuangan Dari Sultan Tepudin Jambi Dalam Menyebarkan Islam Dan Juga Mempertahankan Tanah Jambi Disini Terlihat Adalah Makam Yang Sangat Dijaga Kebersihannya Kemudian Sangat Dihagai Dan Sangat Dihormati Oleh Masyarakat Jambi Kemudian Disini Juga Ada Monumen Yang Menceritakan Bagaimana Perjuangan Perjuangan Dari Beliau Dalam Menghadapi Belanda Dan Menyebarkan Islam Saya Rasa Hanya Itu Yang Saya Sampaikan Berkaitan Dengan Situs Ataupun Monumen Bagaimana Seorang Sultan Tepudin Jambi Dalam Mempertahankan Islam Dan Juga Menjaga Tanah Jambi Ini Dari Serangan Belanda Saya Lagi Saya Mohon Maaf Kepada Ibu Ivariani Karena Saya Tidak Bisa Menyelesaikan Tugas Secara Optimal Melakukan Kunjungan Secara Langsung Karena Adanya Beberapa Kendala Yang Tidak Saya Jelas Tidak Sampaikan Disini Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Saya Akhiri Saya Sino Senjaya Dengan M1 D1 0034 Di Produk Tenggiling Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh